Intro Hukum gosen yang pertama itu memiliki kelemahan Kelemahannya apa? Jadi di dalam hukum gosen satu menampilkan bahwa manusia itu hanya mengkonsumsi satu jenis barang Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari, realnya atau nyatanya manusia itu tidak hanya mengkonsumsi satu jenis barang saja Contoh yang dipakai adalah mencerminkan hanya satu jenis barang saja Itulah yang menjadi kelemahan dari hukum gosen satu Yang menyebabkan munculnya hukum gosen dua Nah sama halnya seperti hukum gosen satu, hukum gosen dua ini juga dilontarkan Teorinya disampaikan oleh Herman Hendrik Gosen Jadi ini merupakan orang yang sama Tapi ini dia menyampaikan teorinya yang kedua Karena pendapatan terbatas, maka pemenuhan berbagai macam kebutuhan Didasarkan pada mendesaknya suatu kebutuhan Atau menurut tingkat intensitasnya Nah di dalam hukum gosen dua ini lebih rasional teorinya Karena sudah memperhitungkan pendapatan konsumen yang terbatas Nah pemenuhan kebutuhan primer tentu saja akan lebih tinggi tingkat kepuasannya Daripada pemenuhan kebutuhan sekunder Begitu juga sebaliknya Pemenuhan kebutuhan sekunder Kepuasannya akan lebih tinggi daripada kebutuhan yang sifatnya tersier Nah di dalam hukum gosen dua terdapat yang namanya budget line Atau garis anggaran Konsumsi seseorang sangat dipengaruhi oleh pendapatan Karena pada saat kita berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang Faktor pertama yang disebut adalah faktor pendapatan Semakin tinggi pendapatan seseorang Maka tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi Karena hal itu disebabkan daya belinya yang tinggi Tapi begitu sebaliknya ketika pendapatannya lebih rendah Gajinya lebih rendah Maka daya belinya juga lebih rendah Konsumsinya juga lebih sedikit Garis anggaran atau budget line Menunjukkan sejumlah pendapatan tertentu Yang akan membatasi kemampuan orang tersebut Untuk melakukan kegiatan konsumsi Jadi di dalam budget line atau garis anggaran Itu menunjukkan bahwa pendapatan konsumen itu terbatas Dengan pendapatan yang terbatas itu Maka kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan konsumsi juga terbatas Itulah yang disebut sebagai budget line Nah misalnya Ini hanya contoh Ketika seseorang memperoleh pendapatan Pendapatan itu dalam ilmu ekonomi bisa disimbolkan dengan huruf I Disimbolkan dengan huruf I I itu artinya adalah income Untuk huruf I I itu artinya adalah income Konsumen membelanjakan seluruhnya Untuk mengkonsumsi dua macam barang Yaitu barang X dan barang Y Nah bedanya apa dengan hukum gosen 1 Kalau hukum gosen 1 hanya menampilkan satu contoh Hukum gosen 1 itu hanya menampilkan satu contoh Yaitu es krim Tapi di dalam hukum gosen 2 Ini sudah menampilkan dua contoh Ya sebenarnya kebutuhan manusia itu juga lebih dari dua Tapi ini contohnya sudah lebih baik daripada hukum gosen 1 Karena di saat kita belajar tentang hukum gosen 2 Maka disini kita belajar untuk menentukan pilihan Karena ada jenis barang yang satunya lagi Kalau ini kan kita gak bisa menentukan pilihan Karena jenis barangnya hanya satu Nah ketika konsumen mendapatkan income atau pendapatan Maka konsumen akan membelanjakan seluruhnya Untuk mengkonsumsi dua macam barang Contohnya adalah barang X dan barang Y Sedangkan harga barang X adalah PX Ya harga barang X Misalnya saya membeli sepatu Sepatu itu pasti memiliki harga Nah sepatu itu saya lambangkan dengan huruf X Maka harga sepatu adalah PX Ya Pak arti P itu apa? P itu dalam ilmu ekonomi melambangkan price Ya atau harga Ya harga PX berarti harga barang X PY berarti harga barang Y P itu artinya adalah harga Nah maka akan mendapatkan Kesimpulan seperti ini Ya Akan mendapatkan kesimpulan seperti ini X itu adalah jenis barang Ya jumlah barang Misalnya saya membeli Membeli Misalnya saya membeli Lima buah Lima buah barang X Nah harga barang X adalah Seratus Ditambah Saya membeli barang Y Yaitu enam Harga barang Y adalah Misalnya Dua ratus Ya ini ada tanda titik Artinya kali Berarti untuk membeli Lima jenis Barang X Dan enam Jenis Barang Y Atau lima Lima barang X Enam barang Y Saya perlu Butuh Pendapatan Yaitu I nya sebesar Ini lima ratus Ini ditambah Seribu dua ratus Nah saya membutuhkan uang Seribu tujuh ratus Untuk Membeli Barang Tersebut Dengan jumlah Lima Dan Enam Ya Pendapatan saya misalnya Satu Seribu tujuh ratus Nah pak Kalau saya mau Membeli Barang X Lebih banyak Gimana caranya pak Dengan pendapatan yang terbatas Ketika saya ingin Membeli Barang X Dengan jumlah Yang lebih banyak Maka saya harus Mengurangi Belanja Barang Y Itulah yang dilakukan Oleh konsumen Untuk Memaksimalkan Kepuasan Dengan pendapatan Yang dimiliki Jadi Ini hanya Mengandalkan Kemampuan konsumen Tidak boleh Mengandalkan Utang Ya Karena utang Diluar dari Konsumen Seperti itu Ya Ketika kamu Ingin membeli Barang X Membeli Barang X Lebih banyak Maka kamu Harus mengurangi Pembelian Barang Y Begitu juga Sebaliknya Ketika kamu Ingin membeli Barang Y Lebih banyak Maka Kamu harus Mengurangi Pembelian Dari Barang X Kenapa Harus dilakukan Seperti itu Karena Ada yang disebut Sebagai Budget line Ya Ada yang disebut Sebagai budget line Atau istilahnya Adalah Garis Anggaran Ya Ada yang namanya Garis Anggaran Garis yang membatasi Kemampuan konsumen Untuk Membeli Barang Ya itulah Hukum gosen 2 Ya lebih Lebih lengkap Lebih lengkap Dibandingkan dengan Hukum gosen 1 Nah inilah Bentuk Budget line Ya Inilah bentuk Dari Garis Anggaran Ya Yang saya Warnai merah ini Merupakan bentuk Dari Budget line Garis Anggaran Ini barang Y Ini barang X Ya ini saya tulis ya Biar kalian Gak bingung Ini adalah Barang X Ini adalah Barang Y Ya ada 2 jenis Barang Yaitu Barang X Dan Barang Y Misalnya Saya ingin membeli Barang Y lebih banyak Ini angka 0 Berarti belum ada Barang yang dibeli Saya ingin membeli Barang Y jauh lebih banyak Misalnya ada di sini Ya Saya ingin membeli Barang Barang Y di sini Ketika saya ingin Membeli barang Y di sini Maka saya harus Mengurangi Pembelian Barang Barang apa? Barang X Ya Saya harus Mengurangi Pembelian Barang X Karena Kenapa? Karena Pembelian Barang Y Lebih Banyak Nah Begitu juga Sebaliknya Ketika saya Ingin membeli Barang X Lebih Banyak Ya Lebih Banyak Itu artinya Makin Menjauhi 0 Ketika saya Ingin membeli Barang X Lebih Banyak Di titik Ini Maka Saya harus Mengurangi Pembelian Barang Y Pembelian Barang Y Tadinya Ada Di titik Ini Sekarang Saya Kurangi Kenapa Saya Kurangi Karena Saya Ingin Menambah Pembelian Barang X Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Barang Y Ya Sehingga Akan Membuat Membentuk Kurva Seperti Ini Ya Inilah Yang disebut Sebagai Garis Anggaran Garis Anggaran Itu Artinya Adalah Garis Yang Membatasi Garis Yang Membatasi Konsumsi Dari Konsumen Ya Garis Membatasi Konsumsi Dari Konsumen Itulah Yang disebut Sebagai Garis Anggaran Budget line Garis Yang Menunjukkan Tingkat Pendapatan Konsumen Atau Kemampuan Konsumen Untuk Membeli Barang Itulah Yang disebut Garis Anggaran Atau Dinamakan Sebagai Budget line Nah Inilah Bunyi Hukum Gosen Yang kedua Konsumen Akan Melakukan Konsumsi Sedemikian Rupa Sehingga Nilai Guna Marjinal Setiap Barang Dan Jasa Yang Dikonsumsi Akan Sama Ya Walaupun Tadi Saya Mengkonsumsi Barang X Dan Barang Y Misalnya Barang X Lebih Banyak Dan Barang Y Lebih Sedikit Tapi Tingkat Kepuasan Yang saya Peroleh Adalah Sama Ya Tingkat Kepuasan Tingkat Kepuasan Yang saya Peroleh Itu Sama Ya Walaupun Barang X Saya Konsumsi Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Barang Y Yang saya Konsumsi Lebih Sedikit Tingkat Kepuasan Yang saya Peroleh Itu Adalah Sama Bapak Kenapa Sama Karena Yang diperhitungkan Di sini Adalah Tingkat Pendapatan Yang dimiliki Tingkat Pendapatan Yang dimiliki Dengan Pendapatan Yang dimiliki Konsumen Dapat Melakukan Kombinasi Konsumsi Dua jenis Barang Yang sama Yaitu Barang X Dan Barang Y Ya Walaupun Barang X Memberikan Jumlah Yang banyak Tapi Tingkat Kepuasannya Sama Waktu Saya Mengkonsumsi Barang Y Yang jumlah Barangnya Lebih Sedikit Kenapa Seperti itu Karena Itu Sesuai Dengan Pendapatan Yang Saya Miliki Inilah Bunyi Hukum Gosen Dua Yang Melengkapi Bunyi Hukum Gosen Yang Pertama Konsumen Melakukan Konsumsi Sedemikian Rupa Sehingga Nilai Guna Marjinal Setiap Barang Dan Jasa Yang Dikonsumsi Adalah Sama Nah Ini Kalian Catat Dulu Soalnya Pak Heru Memiliki Pendapatan 140 Rupiah Pak Heru Ingin Membeli Dua Jenis Barang Yaitu Barang A Dan Barang B Dengan Harga Masing-masing Rupiah Dan Rupiah Per Unit Berapakah Jumlah Barang A Dan Jumlah Barang B Yang Dapat Dibeli Oleh Konsumen Atau Yang Dapat Dibeli Oleh Pak Heru Agar Terdapat Kepuasan Maksimum Dengan Catatan Uang Yang Dimiliki Harus Habis Dibelanjakan Ya Harus Habis Dibelanjakan Konsumen Akan Mencapai Yang Namanya Kepuasan Yang Maksimal Kapan Kepuasan Maksimal Itu Terjadi Kepuasan Maksimal Terjadi Pada Saat Konsumen Membelanjakan Seluruh Pendapatan Yang Dimiliki Konsumen Akan Merasa Mendapatkan Kepuasan Maksimal Pada Saat Membelanjakan Seluruh Pendapatan Yang Dimiliki Jadi Dia Menghabiskan Semua Uangnya Loh Pak Nggak Bisa Nabung Iya Nggak Bisa Nabung Karena Pendapatannya Habis Justru Pada Saat Kamu Nggak Bisa Nabung Itulah Kepuasan Maksimal Loh Pak Kenapa Seperti itu Nah Kalau Kamu Mengisikan Uangmu Untuk Menabung Berarti Kamu Sedang Mengerem Kegiatan Konsumsi Kamu Jangan Dihabiskan Semua Jangan Buat Belanja Lagi Jangan Buat Konsumsi Lagi Cukup Sampai Disini Sisanya Ditabung Harusnya Bisa Menggunakan Uang Yang Ditabung Itu Untuk Belanja Tapi Kalian Mengerem Artinya Apa Kepuasan Untuk Ditabung Tapi Dalam Teori Ilmu Ekonomi Kepuasan Maksimal Akan Tercapai Pada Saat Konsumen Membelanjakan Seluruh Pendapatan Yang Dimiliki Nah Kalian Catat Dulu Soalnya Supaya Kalian Bisa Memahami Materi Karena Di Materi Berikutnya Kita Akan Ada Latihan Soal Nah Inilah Ilustrasi Dari Pendekatan Kardinal Di Soal Tadi Di Contoh Tadi Ada Konsumen Namanya Pak Heru Dia Punya Uang 140 Ribu Ya Dia Memiliki Uang 140 Ribu Dia Ingin Mengkonsumsi Barang Yaitu Barang A Dengan Harga Barang 10 Ribu Dan Barang B Harganya Adalah 20 Ribu Nah Dari Soal Berikut Ini Ya Masih dari Soal Berikut Ini Berapa Barang A Yang Bisa Dibeli Oleh Pak Heru Dan Berapa Barang B Yang Bisa Dibeli Oleh Pak Heru Dengan Catatan Uang Yang Dimiliki Adalah 140 Ribu Dan Harga Barang A Adalah 10 Ribu Dan Harga Barang B Adalah 20 Ribu Ayo Siapa Bisa Menjawab Ayo Ayo Siapa Bisa Menjawab Ya Ada yang Tahu Jawabannya Siapa Bisa Menjawab Dengan Uang 140 Ribu Berapa Barang A Yang Bisa Dibeli Pak Heru Harga Barang A Adalah 10 Ribu Berapa Barang B Yang Bisa Dibeli Pak Heru Dengan Biaya Barang B Harganya Adalah 20 Ribu Maksimal Uang Yang Dibelajakan Adalah 140 Ribu Dari 140 Ribu Itu Harus Bisa Dihabiskan Semuanya Cara Menghitungnya Bagaimana Mari Kita Hitung Bersama Sama Tunya Saya Kecilin Tunya Biar Ada Space Untuk Menulis Untuk Mencari Rumus Tersebut Kita Harus Menghitung Terlebih Dahulu Ya Menghitung Terlebih Dahulu Rumusnya Apa Pak Rumusnya Gampang Ya Rumusnya Gampang Untuk Mencari Apa Yang Kita Cari Tadi Rumusnya Adalah Sebagai Berikut Ya Rumusnya Adalah Sebagai Berikut Nah Saya Gedekan Slate Show Nah Untuk Mendapatkan 140 Ribu Ya Menghabiskan Semuanya Untuk Belanja Barang A Dan Barang B Kita Harus Menggunakan Rumus Sebagai Berikut Ya Tadi Dikatakan Bahwa Harga Barang A Kan Tadi Dia Punya Pendapatan Ya Dia Punya Pendapatan Atau Income Sebesar 140 Nah 140 Ribu Itu Harus Dibelanjakan Dua Jenis Barang Barang A Harganya Adalah 10 Ribu Dan Barang B Harganya Adalah 20 Ribu Nah Rumusnya Adalah Agak Panjang Ya Ini Per Waktu Marginal Utility Barang A Dibagi Dengan Harga Barang A Dan Marginal Utility B Dibagi Dengan Harga Barang B Nah Cara Menghitungnya Bagaimana Nah Ini kan Barang A Ya Ambil Kalkulator Atau Handphone Boleh Buka menu Kalkulatornya Kita Akan Menghitung Masing-masing Nah Kita Akan Menghitung Masing-masing Cara Menghitungnya Bagaimana Ini Kita Cari MUA MUA Itu apa Marginal Utility Barang A Dibagi Dengan PA PA Itu apa Harga Barang A Yaitu 10.000 Berarti Ini 50 Dibagi 10.000 44 Dibagi 10.000 Semuanya Yang Ada Disini Dibagi 10.000 Yuk Kita Hitung Bersama-sama Saya Menghitung Kalian Juga Menghitung Ya Sambil Kalian Mencatat Ini Penting Kalau Enggak Memperhatikan Nanti Bisa Bingung Berarti Ini 50 Marginal Utility Nya Adalah 50 Sebentar Saya Benerin Dulu Nah Ini 50 50 Saya Ganti Warna Ya Biar Lebih Temang Saya Ganti Tinta Warna Hitam 50 Dibagi 10.000 50 Dibagi 10.000 Hasilnya Adalah 0,005 0,005 Kemudian 44 Dibagi 10.000 Hasilnya Adalah 0,004 38 Dibagi 10.000 Hasilnya Adalah 0,0038 32 Dibagi 10.000 Hasilnya Adalah 0,0032 26 Dibagi 10.000 Hasilnya Adalah 0,0026 20.000 Dibagi 10.000 Hasilnya Adalah 0,002 14 Dibagi 10.000 Hasilnya Adalah 0,0014 0,0014 Lalu Yang terakhir 8 Dibagi 10.000 Hasilnya Adalah 0,00 0,008 Ya Seperti itu Nah Ini Juga Sama Berarti Marginal Utility Dibagi Dengan Harga Barang B 20.000 80 80 Dibagi 20.000 Hasilnya Adalah 0,004 76 Dibagi Dengan 20.000 Hasilnya Adalah 0,0038 Kemudian 72 Dibagi 20.000 Hasilnya Adalah 0,0036 68 Dibagi 20.000 Hasilnya Adalah 0,0034 64 Dibagi 20.000 Hasilnya Adalah 0,0032 Kemudian 60.000 Eh Maaf 60 Dibagi 20.000 Hasilnya Adalah 0,003 56 Dibagi 20.000 Hasilnya Adalah 0,0028 Yang Terakhir 52 Dibagi Dengan 20.000 Hasilnya Adalah 0,0026 Anak Oke Kita sudah Selesai Menghitung Rumusnya Jangan Lupa MUA Dibagi TA MUB Dikali Eh Dibagi PB MUB Dibagi PB Nah Seperti Seperti Itu Rumusnya Oke Dicata Dulu Saya Beri Waktu Satu Menit Untuk Mencata Saya Beri Waktu Satu Menit Buat Mencata Ya Pahami Baik Baik Rumusnya Nah Itu Tahap Yang Pertama Setelah Kita Membagi MU Dengan Harganya Ada Langkah Berikutnya Pak Rian Ya Mau Tanya Itu Yang PA Yang Dibawa MUA Kan PA PA Itu Dari 10.000 Sama 20.000 Ya Betul PA Itu Harga Barang A P Kan Tadi Price Harga Harga Barang A Berarti 10.000 Berarti Dibagi 10.000 Nah Begitu Juga Dengan PB PB Itu Artinya Apa Harga Barang B P 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 Terima Terima Nah Kemudian Kita Lanjut Ke Langkah Berikutnya Ya Kita Lanjut Ke Langkah Berikutnya Nah Ini Saya Hapus Dulu Waduh Ini Menghapus Semua Semua Berarti Oh Menghapus Semua Ya Oh Iya Menghapus Semua Gawat Nah Berikutnya Kita Akan Mencari Poin Yang Sama Ya Apa Si Pak Maksudnya Poin Yang Sama Bukan Poin Nilai Yang Sama Atau Angka Yang Sama Nah Dari Hasil Yang Kita Hitung Tadi Ada Beberapa Angka Yang Sama Ada Beberapa Angka Yang Sama Yang Pertama Misalnya 0,0038 Ya Kan Ini Disini Juga Ada Yang B 0,0038 Kita Lingkar Ini Bagian Yang Sama Lalu Yang Sama Lagi Adalah 32 0,0032 Disini Juga Ada 0,0032 Ya Sama Kan Berarti Angkanya Lalu Ada Yang Sama Lagi Yaitu Angka Berapa Ayo Ada Yang Sama Lagi Gak Gila Oh Ini Pak 0,004 Ya Sama Kan Ini 0,004 Sama Ini Pak Oke Lalu Yang Sama Lagi Mana 0,0026 Ya Kan Nah 0,0026 Nah Kita Sudah Ketemu Ya Angka Yang Sama Langkah Berikutnya Adalah Dari Angka Yang Sama Ini Kita Akan Jumlahkan Barangnya Ya Kita Akan Jumlahkan Barangnya Ya Barang A Ini Angka Yang Sama Adalah Angka 2 Ya Angka 2 Dengan Angka Berapa 0,4 Berarti Dengan Angka 1 Artinya Ada Kombinasi Pertama Kombinasi Pertama Adalah 2 Barang Barang A Yang bisa Dibeli Adalah 2 Barang A Ya 2 Barang A Ditambah Dengan Barang B Yaitu 1 Barang B Kombinasi Yang bisa Dilakukan Ya Jangan Bingung Dulu Ya Jadi 0,4 Kan Ada yang Sama Nih Berarti Yang bisa Dibeli Adalah 2 Barang A Dan Ditambah Dengan 1 Barang B Karena Ini kan Angkanya Yang sama Adalah Jumlah Barangnya Pada Saat B Nah Kombinasi Yang lain Yang bisa Dilakukan Adalah Membeli Barang A 3 Ya Membeli Barang 3 A Ditambah Dengan 3 A 0,38 Berarti Ada disini Ya 0,038 Berarti 2 Barang B Ya Ini Kombinasi Yang kedua Lalu Yang ketiga Kombinasi Juga bisa Dilakukan Dengan Yang ini Ya 4 Ya 0,032 4 0,032 Ada disini Disini Juga ada 4 Barang A Dan 0,032 5 Ya 4 Barang A Dan 5 Barang D Ya Kombinasi Yang bisa Dilakukan Lalu Yang terakhir Kemudian Yang sama Lagi Adalah 0,026 0,6 0,0026 Berarti 0,026 Itu adalah Saya tulis disini Maaf Gak cukup 5 barang A Ya kan Barang A nya 5 0,26 Barang B nya adalah 0,026 Di 8 Ditambah 8 B Jadi kita Mendapat 4 Kombinasi Yang bisa Kita lakukan Nah Kalian catat dulu Saya Foto Nanti Akan Saya Sampaikan Ke kalian Ya Kalian Foto dulu Atau kalian Screenshot Ya Supaya Bisa Mencatat Dengan Cepat Ya Kalau mau Mencatat Juga Gak apa-apa Tapi saya Foto Terlebih dahulu Untuk saya Bisa Lanjut Ke slide Yang Berikutnya Ada pertanyaan Sampai Kita Menentukan Kombinasinya Pak itu 2A Dari mana Pak 1B Dari mana Kita cari Angka yang sama Kita lihat kan Tadi kita Sudah Menemukan Angka yang sama Ya Dari A Maupun Dari B Nah Kemudian Dari angka Yang sama Itu kita Lihat Barang A Di angka Berapa 2 Oh Berarti Barang A Dia Kuantitinya 2 Berarti 2A Terus Barang B Barang B Di angka 1 Berarti Di 1B Seperti itu Ya Saya lanjut Ke Slide berikutnya Saya lanjut Ke slide berikutnya Di slide berikutnya Saya akan Kembalikan Menuliskan Kombinasi Yang bisa Kita Dapatkan Nah Kombinasinya Kan tadi Kita adalah 2 Barang A Ya 2 Barang A 2 Barang A Ditambah Dengan 1 Barang B Berarti Sama Dengan 2 2 Barang A Harga Barang A Tadi Satunya Adalah 10.000 Nah Harga Yang tadi Lalu Barang B Tadi Harganya Adalah 20.000 Berarti Ditambah 1 Kalikan 20.000 Nah Hasilnya Berapa 20.000 Ditambah 20 Ini kan 2 x 10 20.000 1 x 20 20.000 Nah Kalau kombinasi Yang pertama Yang dipilih Maka Ini hanya Menghabiskan Uang 40.000 Nah Lalu Kita Masuk Ke Kombinasi Yang kedua Kombinasi Yang kedua Ya Saya Bedakan Warnanya Supaya Tidak Bingung Kombinasi Yang kedua Tadi Adalah 3A Ditambah Dengan 2B 3A Berarti 3 x 10.000 Ditambah 2 Kali Barang B Barang B Satunya 20.000 Berarti Disini 30.000 Ditambah 40.000 Hasilnya Adalah 70.000 Ya Lalu Yang ketiga Kita Ambil Kombinasi Yang ketiga Kita Ambil Kombinasi Yang ketiga Kombinasi Yang ketiga Adalah 4A Ditambah Dengan 5B Berarti 4 x 10.000 Ditambah 5 x Barang B Barang B Tadi Harganya Adalah 20.000 Nah Hasilnya Berapa Ini Hasilnya Adalah 40.000 Ditambah 100.000 Maka Hasilnya Adalah 140.000 Lalu Kombinasi Yang keempat Kombinasi Yang terakhir Nah Kombinasi Yang terakhir Saya pakai Warna Yang biru Yang keempat Adalah 5A Ditambah Dengan 8B 5 x 10.000 Ditambah 8 x 20.000 Ini hasilnya 50.000 Ditambah 160.000 Hasilnya Adalah 210.000 Nah Ingat Tadi Konsumen Tadi Yang namanya Siapa Tadi Yang namanya Pak Heru Mempunyai Pendapatan Berapa Pendapatan Pak Heru Tadi Berapa Berapa 140.000 Ya 140.000 Nah Tadi Dikatakan Konsumen Akan Mendapatkan Kepuasan Maksimal Ketika Menghabiskan Semua Uangnya Untuk Dibelanjakan Maka Dari Kombinasi Ini Kombinasi Manakah Yang Paling Tepat Yang Bisa Dipilih Oleh Pak Heru Tiga Ya Betul Ya Kombinasi Yang Ketiga Dimana Pak Heru Berhasil Menghabiskan Uangnya Membelanjakan Semua Uangnya Untuk Melakukan Kegiatan Konsumsi Jadi Di posisi Jadi Kalau ditanya Pak Heru Harus Membeli Barang A Berapa Barang B Berapa Jawabannya Adalah Pak Heru Harus Membeli Empat Barang A Dan Lima Barang B Supaya Kepuasan Dari Pak Heru Bisa Mendapatkan Kepuasan Yang Maksimal Karena Pendapatannya Adalah 140 140 140 Ribu Pak Kenapa Pak Heru Enggak Beli Nomor Satu Dan Nomor Dua Karena Kalau Beli Nomor Satu Dan Nomor Dua Kepuasan Dari Pak Heru Belum Maksimal Karena Uangnya 140 Ribu Baru Dibelanjakan Berapa Baru Dibelanjakan 70 Ribu Masih Sisa 70 Ribu Itu Menandakan Kepuasannya Belum Maksimal Begitu Juga Dengan 40 Ribu Kepuasannya Nah Kalau Belanja Nomor Empat Kita Bisa Lihat Wah Habis 210 Ribu Sementara Uang Dari Pak Heru Itu Hanya 140 Ribu Ya Demikianlah Yang Dimasuk Dengan Hukum Gosen Dua Melakukan Kombinasi Berbagai Jenis Macam Barang Yaitu Dua Jenis Barang Tapi Mendapatkan Kepuasan Yang Sama Atau Kepuasan Yang Maksimal Kepuasan 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 Kepuasan